Sejumlah warganet mencurigai gerak-gerik calon Presiden Petahana Jokowi Dodok pada acara debat kedua. Jokowi dituding menggunakan alat bantu komunikasi saat debat berlangsung. Menanggapi hal ini, Direktur Debat BPN Prabowo Sandi Sudirman Said menilai kepercayaan masyarakat terhadap pertahana semakin menurun. Direktur Debat Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi Sudirman Said menyatakan, masyarakat semakin tidak percaya kepada kubu petahana. Disinggung mengenai adanya dugaan penggunaan alat bantu yang dilakukan oleh tim kampanye nasional Jokowi Dodo, Sudirman mengaku tidak ingin berkomentar terlebih dahulu mengenai hal itu karena mereka belum mengetahui secara pasti tentang kebenarannya. Namun Sudirman mengatakan, hal ini menunjukkan bahwa ada tren jika masyarakat sudah tidak lagi mempercayai kubu petahana, sehingga mereka selalu mencurigai gerak-gerik yang dilakukan oleh Jokowi. Kita melihat konsisten. Kembali, ini adalah suasana batin masyarakat yang mengetes, menchallenge, menguji, dan cenderung tidak percaya pada apapun yang datang dari petahana. Dan itu harusnya menjadi introspeksi gitu ya. Saya ingin mengatakan begini, minggu lalu saya bercerita bahwa ada klaim seolah-olah petelah dibubarkan karena yang berani, presiden yang takut menterinya itu, itu juga bohong gitu. Jadi, kalau kita punya kecenderungan gampang memutar balikan faktor, bagaimana gitu. Saya sih ingin ingetin ini untuk seluruh masyarakat gitu. Kita masih memberi contoh, makin tinggi, level kejujurannya harus makin tinggi gitu. Nggak boleh asal klaim, asal ngomong gitu, kemudian belakangan berbelok-belok itu menurut saya. Sebelumnya, warganet menyoroti mengenai gerak-gerik Jokowi saat di panggung debat. Mantan gubernur DKI Jakarta itu beberapa kali meletakkan jarit lunjuknya di lubang kuping. Selain itu, pada beberapa foto yang diunggah, menunjukkan saat memberikan paparan nampak tangan kiri Jokowi terlihat seakan memencet ujung pena. Jokowi diduga menggunakan alat bantu komunikasi atau earpiece yang dikendalikan dari tombol pena yang dipegangnya. Boy Aditya, Icu Branski memberitakan dari Jakarta. Teruskan sampai ke B100. Sehingga...